Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore ke teman-teman peserta Kamu ucapkan selamat datang di Global Energy Innovation Fair 2020 Dengan tema Against the Limit Trade Infinity Dengan tema Against the Limit Trade Infinity hari ini 12 November 2020 Jadi dihimbau untuk seluruh peserta untuk mengikuti semua rakyat kegiatan agar dapat mengikuti Agar dapat mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang dibutuhkan Dan kami ingatkan untuk seluruh peserta untuk mematikan mikrofonnya selama kegiatan berlangsung Jadi dimohon untuk seluruh peserta mematikan mikrofonnya selama kegiatan ini berlangsung Dan kegiatan ini akan segera kita mulai dengan ditandai dan diputarnya video bumper ini Yang selanjutnya akan diambil alih oleh moderator Oke sebelum kita mulai mungkin teman-teman bisa menunjukkan jari jempolnya Jari jempolnya untuk kesiapannya Ya kalau memang sudah siap Silahkan cari tempat ternyaman Mungkin siapkan snack dan air minumnya Ya terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir Dan kegiatan ini akan segera kita mulai Let's get started Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman baik-baik saja dan sehat Pada malam ini saya ingin memperkenalkan diri dulu sebelum kita masuk pada sesi acara yang kita tunggu-tunggu Perkenalkan nama saya Abu Dhani Pada malam ini saya bertanggung jawab sebagai moderator untuk menjalankan acara ini runtas dan sukses Dan dapat kita nikmati bersama dengan nyaman Oke selanjutnya juga saya ucapkan selamat datang kepada pemateri kita Ada dua pemateri anda kita hari ini Yang akan berbicara tentang pengalaman mereka selama studi di luar negeri Itu ada Miss Rufatun Selamat malam Miss Rufatun Satu lagi ada Mr. Dito Oke Beliau juga akan berbicara tentang seputar pengalaman studi di luar negeri Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa acara Global English Education Fair Bel 6 2020 didukung sepenuhnya oleh Global English dan Kelas Bahasa sebagai sponsor utama Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada lingkar beasiswa dan Madiun Media yang telah bekerja sama sebagai media partner Jangan lupa untuk memfollow akun Instagramnya Ad lingkar beasiswa dan ad madiunpedia Oke Nah sebelum kita masuk ke acara kita malam ini Alangkah baiknya saya juga akan membacakan beberapa rumus yang harus kita ikuti Supaya acara kita ini dapat berjalan dengan baik Oke teman-teman Pertama seluruh peserta wajib mengganti nama pada akun suhu sesuai nama asli saat mendaftar Dengan format nama lengkap asal Begitu ya Kemudian selama pembicara menyampaikan rumah dari webinar Mic peserta akan diniut sampai waktu yang telah diperlukan Peserta dimohon untuk menyalakan kamera saat webinar sedang berlangsung Oke Bagi peserta yang ingin bertanya Dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom saat di pertengahan pemateri terakhir menyampaikan materi dengan format nama lengkap asal pertanyaan Oke Nama asal pertanyaan Nah selanjutnya Setiap orang berhak memberikan satu pertanyaan saja Pertanyaan yang diberikan harus langsung mengenap pada topik dan tidak berkele-kele Selama dalam webinar berlangsung Seluruh peserta menggunakan tata bahasa yang baik dan benar dan tidak menyinggung Sarah Oke teman-teman ya Nanti saya akan memilih pertanyaan dari teman-teman semua Guna menghindari topik yang sama nanti Oke jadi teman-teman ya Bertanya silahkan bertanya Kemudian saya bakal memilih nanti teman-teman ya Selama kita berlangsung Mohon dengan tertik ya teman-teman Oke Nah selanjutnya saya bakal membacakan CV dari pemateri kita Ini ada Saya bacakan untuk yang pemateri pertama terlebih dahulu Oke Nama beliau adalah Nisulwatu Naima Beliau dari Deli Sedang Sumatera Utara Kelahiran Lumpang 28 Desember 1994 Oke masih muda loh ya Oke Kemudian riwayat pendidikannya Dari tahun 2012 sampai 2017 Itu beliau Mengenyam studi S1 Biologi Di Universitas Sumatera Utara Kemudian Beliau adalah penerima beasiswa Erasmus Mundus Joint Master Degree Di University Ini UTPA Salah satu University Di Perancis Dan juga karena ini joint degree Beliau akan menamatkan nantinya di Spain Ya Pengalaman organisasinya teman-teman Oke Di tahun 2019 Beliau Bergabung menjadi volunteer of Earth Hour Middle Kemudian di tahun yang sama juga Menjadi himpunan mahasiswa biologi Kemudian Pernah mendirikan kursus gratis bahasa Inggris di tempat tinggalnya Berusaha Tanjung Sari Lumpang Kebun Deli Serdang Periwayat pekerjaannya Dari tahun 2019 Saya urutkan saja sampai ke bawah ya Tim administrasi di Research Institute Universitas Sumatera Utara 2018 Beliau adalah juga Sebagai seorang guru di Lukmanul Hakim Boarding School Di tahun yang sama 2018 Menjadi tutor biologi di Primagama 2017 Menjadi tutor private di Learning Hall Dan di tahun 2016 Juga pernah menjadi asisten di Laboratorium Mikrobiology Universitas Sumatera Utara Oke Itu sekilas tentang Akumat Riwayat pendidikan dan Biodata akumat dari kita yang pertama Ehm Dan sekarang saatnya saya mempersilahkan Kepada Pemateri kita Untuk Memberikan Ehm Pengalaman Seri pengalamannya ke kita Karena saya sempat berbicara juga dengan beliau ini Sangat menarik ya Bagi teman-teman mungkin ya Mau Melanjutkan studi Pakai beasiswa Eh baru dua kali gak Eh kayaknya gak pantas ya Coba dengar Dari komateri kita ini Berapa kali beliau untuk mencoba Coba Coba lagi ya Ya gitu Tunggu saja ini Saya menyapa nih Ehm Selamat malam Misur Patun Selamat malam Selamat siang di sini mas Iya Siap berbagi ya malam ini ya Iya Oke deh Ehm Jadi Misur Patun saya bakal memberikan kesempatannya Buat Misur Patun Untuk menyampaikan Ehm Bagaimana sih Ehm Mengenyam pendidikan di luar tempatnya Saya langsung silahkan Oke Ehm Ehm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan dari Global English Education Fair Saya merupakan Perkenalkan saya Zulfatuna Ima Biasa dipanggil Zuzul Ehm Saya merupakan Ehm Awardee dari Erasmus Mundus Joint Master Degree Program Environmental Contamination and Toxicology Dan saya dulunya juga merupakan alumni dari Global English Ehm Saya mengambil program IELTS Supercamp Oke Ehm Untuk memulai Ehm Saya ingin berbagi pengalaman saya Setelah Belasan kali Lebih dari 10 deh Belasan kali Ditolak beasiswa Dari berbagai negara Dari berbagai Ehm Juga kampus Dan akhirnya Di tahun 2020 Setelah 2 tahun percobaan Saya mendapatkan Erasmus Mundus Oke Baik Sekarang kita mulai Apa sih Erasmus Mundus itu Mungkin teman-teman sekalian ya Ada yang udah tahu Udah familiar Sama yang namanya Erasmus Mundus Atau ada yang baru dengar nih Nah Jadi Erasmus Mundus Joint Master Degree itu adalah Ehm Beasiswa Ehm Yang Yang didanai oleh European Union gitu Jadi seperti kita Kita di negara kita juga punya beasiswa dari pemerintah Erasmus ini juga punya beasiswa dari European Union Yang ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswa seluruh negara Yang nantinya akan berkuliah di minimal dua kampus atau dua universitas dan minimal dua negara Nah dari namanya aja sudah join Master Degree nih Jadi kita akan berkesempatan untuk memilih lebih dari dua negara dan dua universitas Nah sangat seru bukan Kalau biasanya Ini yang membedakan Erasmus dari beasiswa-beasiswa yang lain Kalau beasiswa yang lain itu biasanya hanya satu universitas tujuan Dan satu program ya kan Dan satu negara Tapi kalau di Erasmus ini kita berkesempatan lebih dari dua negara teman-teman Di Uni Eropa Oke Nah Kemudian Apa sih yang benefit dari Erasmus Mundus gitu Erasmus Mundus ini adalah beasiswa fully funded teman-teman Jadi yang pastinya fully funded dari tuition fee itu gratis Terus kita dikasih travel cost ya kan Untuk biaya kita penerbangan dan kita pindah-pindah negara Karena kita sering pindah-pindah negara nantinya Kemudian kita juga dapat installment cost Yaitu biaya pertama kita sampai di Eropa gitu Bisa untuk visa juga dan lain-lainnya Dan setiap bulannya kita akan diberikan uang bulanan gitu teman-teman Dan juga ada dikasih asuransi Jadi teman-teman jangan khawatir jika kalian disini sakit Atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Maka Erasmus Mundus ini akan meng-cover semua biaya yang kalian keluarkan gitu Nah Apa sih yang membedakan Erasmus Mundus dengan visa lainnya Erasmus Mundus ini terdiri dari hampir 120 program Lebih dari 120 program maaf Dan kita bisa memilih maksimal 3 program gitu Nah caranya gampang banget How to apply EMGMD Yang pertama kalian buka linknya Yaitu kalian bisa ketik langsung di Google Yaitu EMGMD catalog Nanti akan muncul seperti ini teman-teman Di sebelah kanan Ada field of study gitu Jadi kalian bisa pilih misalnya kalian mau di bidang social science Atau kalian mau pilih psychology Atau kalian mau pilih chemistry Atau natural science Itu kalian tinggal pilih Bisa kalian pilih Atau untuk mudanya kalian scroll aja Ke bawah Itu tuh akan banyak banget Dan biasiswa Erasmus Mundus ini Juga dibuka Sudah dibuka ya teman-teman Jadi ini baru buka sebenernya Dari di awalnya itu Awalnya bulan 10 Sampai penutupan biasanya bulan 2 Nah Erasmus Mundus ini Biasiswa yang tergantung Depend on what program you want to apply for Jadi semuanya itu bergantung dengan program Jadi kalau misalnya kalian Program yang satu dengan program yang lain Itu bisa beda-beda deadline-nya Bisa beda-beda Dan juga requirement-nya Dan bisa beda-beda juga negara yang dituju teman-teman Gitu Oke Oke next Terus how about the requirement? Seperti yang saya bilang sebelumnya Ya kan Bahwasannya Program itu menentukan apa yang Apa yang akan harus kalian persiapkan But Ya kan Kita punya mandatory documents Misalnya kayak academic certificate Dan juga transcript Biasanya kita punya Di universitas kita mengeluarkan Kalau nggak bahas dalam bahasa Indonesia Yaitu 2 bahasa Tapi kalau misalnya sudah 2 bahasa Kalian tidak perlu lagi Mentranslate ke penerjemah tersumpah Jadi kalian harus semua dokumen dalam bahasa Inggris Ya teman-teman Jadi bahasa Indonesia nggak bisa dipakai Nah Kalau misalnya Kalian sudah punya 2 bahasa Maka akan lebih mudah bagi kalian Jadi kan nggak perlu lagi Mengeluarkan uang untuk penerjemah tersumpah Nah selanjutnya lagi adalah Proof of province in English gitu Jadi mungkin teman-teman sekalian Sudah ada yang punya nilai IELTS nih sekarang Dan sudah mau cukupi Atau ada yang masih belum Ada yang masih struggling Sama nilai IELTS nya Atau memang sama sekali masih belajar nih Belum ambil tes Nah Jadi di Ini adalah syarat utama Jadi kayak tiket Supaya bisa mendaftar beasiswa Kalian bisa pilih antara IELTS dan IPT Jadi karena di Erasmus tidak menerima total PBT lagi gitu Nah minimal requirement nya itu tuh tergantung lagi sama program Cuman biasanya adalah minimal 6,5 Dan biasanya beberapa program itu Membuat restricted itu kayak No less than band nya itu tidak No less than 66 biasanya Jadi kalau 5,5 biasanya nggak boleh Tapi ada juga beberapa program itu dibolehin Misalnya kayak ada salah satu dari Seksyen IELTS nya itu 5,5 Nah selanjutnya yaitu Culturing Vitae Nah CV yang membedakan dari Erasmus dengan beasiswa lain adalah Erasmus ini menggunakan pattern Europas CV namanya Nah itu tuh bisa kalian dapatkan Itu kalian googling aja Itu dia ada kayak website Nanti kalian tinggal masukin Apa yang mau kalian masukin Misalnya kayak Seperti kalian lulusan mana Terus job kalian apa Sebelumnya Kayak gitu Nah turun tinggal kalian download gitu Jadi itu sangat mudah sekali Jadi dia udah ada pattern nya Jadi kita tinggal isi aja gitu Tapi beberapa program Itu dia juga memperbolehkan Kita menggunakan format CV kita sendiri gitu Tapi mostly kita menggunakan dari Europas Nah kemudian ada motivation letter Motivation letter ini bisa dibilang merupakan salah satu hal yang paling krusial Dalam pelamar beasiswa Banyak orang gagal karena motivation letter nya Kayak gitu Karena motivation letter ini adalah Kita menjual diri kita Bukan menjual gimana ya Kita memberi tahu ke konsorsium Ke Erasmus Itu bahwasannya Karena kita adalah kandidat terbaik Yang harus mereka pilih Kayak gitu Tapi juga dalam motivation letter ini Kita juga gak boleh berlebihan dalam diri Kayak mengagung-agungkan diri sendiri Terlalu tinggi gitu kan Tidak sesuai dengan ekspektasi gitu Jadi tips nya adalah Jujur aja tentang motivation letter Tapi apa yang sedang Apa yang pernah kalian lakukan Apa yang sedang kalian lakukan Dan apa yang akan kalian lakukan setelah nanti Lulus dari Erasmus Kayak gitu Jadi apa feedback yang mau kalian kasih gitu Sama mereka Bukan feedback sih Lebih ke kayak What's your intended career gitu Setelah kalian pingin yang pendidikan Kalian mau jadi pembuat curriculum Kerja di governmental institution Kayak gitu Itu ditulis di akhir gitu Untuk motivation letter gitu Selanjutnya ada recommendation letter Nah recommendation letter ini minimal 2 Dari Dari Bisa dari Profesor kalian Atau dari dosen kalian Yang satu Kalau kalian sudah bekerja Bisa dari supervisor kalian Di tempat kalian bekerja Kalau kalian memberikan 3 itu Lebih bagus gitu kan Dan Dan balik lagi Setiap program itu Berbeda-beda Cara memberikan recommendation letter nya Seperti Saya mencoba Tiga Tiga program di erasmus tahun ini Satu program itu Mereka hanya meminta Untuk memasukkan Hanya email Dari dosen tersebut Email dan nama Kemudian nanti Mereka akan mengirimkan link Ke email dosen kalian Dan dosen kalian Langsung akan mengisi gitu Jadi kalian gak perlu ngapa-ngapain Jadi gitu Tapi biasiswa yang lain Biasanya mereka meminta kalian Yang untuk Men-scan Dari Dat Recommendation kalian Dan semua ini Erasmus ini Merupakan Biasiswa yang Bisa dibilang Cukup simple Dalam arti yang simple Prosesnya Application Prosesnya Karena Hanya Dokumen aja Gitu Almost Mostly Dari program erasmus Dari 120 program itu Hanya Screeningnya hanya dokumen Tapi Ada beberapa juga Program yang ada Wawancaranya Gitu Contohnya saya Dari tiga program yang saya apply Itu Dua hanya dokumen Dan satu wawancara Seperti itu Tapi Karena ini hanya dokumen Gitu kan Jadi kalian harus Mempersiapkan ini Sebaik-baiknya dokumen Terutama yang Seperti motivation letter Dan recommendation letter Dan juga CV Seperti Pengalaman hidup kalian Ya kan Apa yang udah kalian lakukan Akan sangat baik Apabila Kalian memiliki Research Yang udah kalian publikasi Itu akan mendapatkan nilai Yang nilai plus gitu Dan juga recommendation letter Dari dosen yang Mengenal kalian Jadi bukan Bukan hanya dosen yang Hanya tahu Tapi akan lebih baik Seperti Orang yang memiliki ikatan Sama kalian Seperti Dosen pembimbing Dosen pembimbing kan tahu tuh Kita gimana Ya kan Seperti kita research kita Gimana Terus kita ada project Sama dia Nah itu akan Alangkah lebih baiknya Jika dosen tersebut Memberikan rekomendasi Dan menunjukkan Kedekatan Terhadap kita Dan itu sangat Mempengaruhi Teman-teman Dan selanjutnya ada Other related document Nah kenapa saya bilang Other related document Karena di program saya ini ECT plus Environmental Contamination Toxicology Dia mewajibkan Adanya surat domisili Gitu Jadi surat domisilinya Nanti kita minta ke kelurahan Terus kita transit lagi Nah Terus ada juga Di Zaza SMA Dan juga Ada kita biasanya Di Erasmus itu Diminta Untuk Surat deklarasi Kayak gitu Itu tinggal tanda tangan aja Kayak gitu Dan Oh saya lupa untuk Meletakannya itu Your identical Identity sorry Yaitu kayak bisa Passport Atau KTP Tapi saya prefer Passport Karena apa? Karena kalau pasport itu Kan dia udah dalam bahasa Inggris Jadi kalian gak perlu lagi Untuk Translate-translate Dan biasanya waktu itu IEL saya juga pakai Pakai Passport Oke So What's my program IMD-DMD? Jadi Program saya adalah Environmental Contamination Toxicology Yaitu saya Saya Lulusan S1 Biologi Dari Universitas Sumatera Utara Tapi saya ingin fokus nih Ke environmental science gitu Itulah alasan kenapa Saya mengambil program Yang related to environmental studies Nah Dan itu banyak banget Di Erasmus Ada lebih dari 5 Yang ada hubungannya Sang non environmental Dan Dia Sorry Dan di program saya ini Dia ada 6 consortium Jadi kan Erasmus itu punya konsorsium Konsorsium Yang nantinya kita akan datang ke kampusnya mereka Nah Disini ada 6 yaitu UPPI Universitas de Poete de la Doge Di Prancis Ada juga UPPI EU Ataupun University of Basque Country Itu di Spain Universitas de Bordeaux Itu di Prancis Universitas de Porto Itu di Portugal Ulys University di Belgium Dan NTNU Itu di Norwegia Jadi Di 6 ini Biasanya ada 6 Ada 1 koordinator Ya koordinator saya Itu ada di Spanyol Seperti itu So Ini adalah timeline Dari application processnya Di SCC Plus program Open call nya itu Ini masih yang tahun lalu Saya ambil di Di website Belum di update Di update Tapi tahun ini adalah Pembukaannya tanggal 2 November Jadi baru banget buka Baru seminggu lebih Kemudian tutupnya tanggal 28 Februari Gitu 28 Februari ini Jadi kalian masih punya Waktu 2 bulan nih Untuk mempersiapkan Dokumen-dokumen Ataupun Mempersiapkan CV kalian sebagusnya Sebaik-baiknya Dan juga motivation letter Untuk motivation letter sendiri Itu lebih dari Sebulan untuk Mempersiapkannya Karena kalian harus Berfikir Kayak buat kerangka Gitu kan Supaya itu ngalir ceritanya Dan supaya Hal-hal penting Dalam kalian Dalam diri kalian itu Tersampaikan dengan baik Dan terstruktur Jadi gak lompat-lompat Gitu ceritanya Ya kan Nah Jadi biasanya itu Setelah Dari kita proses submit Ke proses Diterima itu Kurang lebih sekitar sebulan Atau 2 bulanan Tergantung Programnya lagi Itu sekitar 2 bulanan Dan Kita akan menyatakan Apakah kita Tiga kategori Yaitu apakah kalian Rejected Kedua Kalian itu menjadi Recept list Yang ketiga Kalian menjadi main list Nah Untuk Rejected Berarti kalian sama sekali Tidak punya kesempatan Jadi Coba tahun ke depannya Lagi Tapi kalau untuk Recept list Kalian menjadi cadangan Itu kalian masih Punya harapan Ya kan Supaya datang ke ajemen Kalian akan Masuk menjadi main list Apabila di main list ini Ada satu orang Apabila posisi kalian Adalah posisi Recept list Teratas Dan satu orang Mengunturkan diri Maka kalian akan Bisa menggantikan Si main list ini Jadi Ya Rajin rajin aja Ya kan Berdoa supaya Bisa masuk ke dalam main list Dan yang itu adalah Pengalaman pribadi saya Dua tahun berturut-turut Saya menjadi Recept list Di tahun pertama saya coba Jadi saya itu Begitu Ayo saya keluar Saya langsung coba Beasiswa Erasmus pertama kali Dan jadi Research list Di Erasmus ini Itu terbuka banget Jadi mereka akan Ngasih skor Beberapa program Mereka akan ngasih skor kalian Ngasih ranking kalian Jadi kalian tahu Oh sayangan aku ini Dari orang Ini ternyata Karena ini kan global ya Seluruh dunia Dan biasanya Diambil per program itu Hanya sekitar 20-30 orang Jadi dari seluruh dunia Yang mendaftar hanya 20-30 orang Tergantung dari program Masing-masing Kayak gitu Jadi biasanya Dan mereka Biasanya ngasih kayak Percentage gitu Misalnya kalau tertunggu nilai 100 Misalnya kalau kalian 70 76 Atau berapa Kalian masuk ke research list Gitu kan Nah nanti kalau misalnya Ada yang menurutkan diri Bisa kemungkinan besar Kalian yang masuk Kayak gitu Terus Tapi gak semuanya Gak semuanya menyediakan Kayak kalian itu Dikasih nilainya gitu Gak semuanya Gak semuanya Gak semua program Tapi setahu saya tuh Kalian bisa minta feedback Kayak misalnya Kenapa alasan kalian Jadi research list Atau kenapa kalian Jadi research list Kayak apa Apa sih kekurangannya gitu Supaya kalian bisa Memperbaiki Kedepannya Seperti itu Nah Kemudian gimana sih Living in Europe Especially in France Gitu kan Di Perancis Gitu kan Ini adalah pertama kalinya Saya keluar negeri Dan sangat jauh Ya kan Perancis Dimana 18 jam Dari Jakarta Menuju Perancis Plus ditambah 2 jam Menuju kota saya Karena kota saya tuh Jauh ya dari Paris Dan saya ngambil penerbangan Penerbangan satu kali lagi Gitu Nah Di Perancis sendiri Itu adalah Kota saya Jadi kota Anglet Itu di Department 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 of Atlantic Ini merupakan Kota turis teman-teman Jadi bisa bayangin Kota turis itu Gimana Indahnya Dimana Cuman jalan 30 menit Itu adalah Pantai Ini adalah salah satu pantai Yang dekat dari sini Yang ambil bus Mungkin sekitar 20 menit Jalan kaki bikin 40 menit Jalan-jalan sore Mereka kita sudah bisa memandangi Indahnya Lautan Ya kan Terus Kota ini dikenal dengan Bus country Itu tuh Mereka memiliki bahasa sendiri Namanya bahasa bus Jadi Agak sedikit berbeda dengan bahasa Perancis Tapi Dia masih bahasa Perancis Nah itu nanti Ketika saya di Spanyol Itu juga termasuk dari bus country Jadi Saya ini adalah Tinggalnya Di Anglet Berdekat dengan Spanyol Gitu Jadi hanya sekitar 2 2 zaman lebih Untuk ke Spanyol Gitu Jadi kayak Didekat perbatasan Nah Terus Mungkin Gimana Membagi waktu Secara belajar Gitu kan Kita Di sini belajar kan Gak mungkin kita makannya di luar terus Ya kan Kita kan harus juga hemat Hemat juga di negeri orang Gitu Ya kan Jadi kita harus bisa Pertama kalau belajar Apalagi di masa pandemi ini Ini lumayan Buat Apa ya Tricky gitu Kayak Karena ini hal yang baru juga bagi saya Belajar secara Online Full online gitu Waktu pertama kali datang itu kayak 70% Online Tapi 30% biasanya dibolehin Tapi limit gitu Karena kami Era semutnya Di sini hanya 8 orang Karena selanjutnya Ada di Belgium teman-teman kami Jadi 8 orang di kelas Dan tetap berjarak Mematuhi Mematuhi Protokol kesehatan Biasanya pagi Itu kita diberikan Dikasih materi Kita disuruh baca materi Dikasih kuis juga Pagi-pagi hari Dan suatu siang Biasanya kita membahas Diskusi hal-hal yang memang Mau kita pertanyakan Biasanya kita dikasih kayak Learning based Problem gitu Problem based learning Kayak misalnya dikasih dari Materi yang dosen-dosen yang Berikan Kita diskusikan gitu Dan Pengalaman saya selama belajar Dua bulan setengah Saya baru nyampe banget Di Perancis Bulan lapa akhir Jadi baru bulan setengah Dan masih Struggling ya kan Dengan perubahan cuaca Dan sebagainya Sekarang lagi Lagi autumn Mau masuk winter Mungkin sebulan Lagi Lumayan dingin Jadi kalau kalian Yang gak biasa Untuk dingin Jadi nanti bawa Kot ataupun longkot gitu ya Untuk agar supaya kalian Bisa tetap sehat Seperti itu Nah Gimana cara Mencari makanan halal Perancis merupakan Negara Eropa Yang penduduk Populasi muslimnya itu Cukup besar Teman-teman gitu Jadi Walaupun saya ini adalah kota yang Agak Tidak besar Seperti Paris Tulus Strasbo Dan lain-lainnya Tapi untuk menemukan Halal food Ataupun halal Losteran itu Lumayan cukup mudah Seperti ayam Sosis Naga dan lain-lainnya Walaupun memang harganya Itu lumayan agak Mahal sedikit Dibandingkan dengan Harga yang biasa gitu But it's okay ya kan Atau mungkin kalian bisa menjadi Vegan gitu Vegetarian Supaya itu sehat lagi ya kan Atau mengurangi konsumsi Dari daging dan juga ayam Kayak gitu So Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan Terima kasih atas kesempatannya Terus waktunya saya kembalikan kepada moderator Ya terima kasih banyak saya ucapkan kepada Mesir Fatun Yang sudah memberikan Sedikit banyaknya Pengalaman Dan tips Untuk mendapatkan biaya siswa Erasmus Khusus ya Erasmus Jadi saya menyimpulkan sedikit Ini ada beberapa hal yang kita ketahui Dari Pembicara pertama kita Untuk mendapatkan Erasmus Cukup Hanya dengan Melampirkan Dokumen-dokumen yang diminta Seperti yang teman-teman ketahui Oh Bapak nanti lu ditaruh diturung saja bu Itu ada Akadabat Transkrip Kemudian Juga ada Motivation letter Dan juga nanti Beberapa additional information Dokumen lainnya Dan juga Jangan lupa teman-teman Itu yang diterima Sebagai English profesiensinya Bukti IELTS Double IBT Ya yang peminannya Oke Itu yang Saya rancangkan secara sederhana dulu Saya sudah melihat Banyak banget teman-teman Yang sudah mengirimkan pertanyaan Yang mengena banget ya Nanti saya coba pilihkan Yang Yang paling urgent ya Yang dibuat oleh English 24 Oke Saya mau Melanjutkan ke Komentar dari Berikutnya Supaya kita nanti Bisa diskusi ya Tentang pertanyaan-tanya yang Barusan sudah datang Teman-tanya Baik Langsung saja Saya masuk ke Komentar dari kedua Itu Ada Mr. Bito Ali Pratama Oke Halo Mr. Bito Selamat malam Tergani Iya Oke Saya minta maaf nih Mr. Tidak menggunakan virtual background Tadi ada kendala sedikit karena hujan deras disini Jadi Beberapa koneksi kabel internet kita mati Laptop juga tidak bisa connect Oke Ya Ya Kalau begitu saya bacakan dulu Bila tanya Mr. Dito Supaya teman-teman lain itu tahu siapa sih Mr. Dito gitu ya Ya Terima kasih Oke Oke Untuk alamat Mr. Dito teman-teman Itu ada di Jakarta Selatan Oke Tempat tanggal beliau itu 30 April 1991 Nah untuk rewan pendidikan beliau ini S1 Ilmu Walak Hukum Islam Fakultas Syariah Dari Universitas Islam Negeri Wali Songwa Semarang Ya Beliau dapatkan beasiswa dari Kementerian Agama Program Beasiswa Santri berprestasi tahun 2010 Oke Kemudian S2 nya itu di Majoring Peace, Trauma and Religion Studies Faculty of Theology and Religious Studies Di Amsterdang ya Di Kampus Amsterdang ya Di Kampus Amsterdang Belanda Itu dari program beasiswa 5.000 doktor Untuk program Masters TV Dari Kementerian Agama tahun 2016 Nah untuk beliau sendiri Jadi ada riwayat pekerjaannya Menjadi dosen di Fakultas Syariah Institut PT IKI Jakarta Tahun 2018 sampai sekarang Kemudian juga Menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta Dari tahun 2018 sampai sekarang juga Kemudian pengguna menjadi Ini masih juga sekarang Di Alumni Officer Nufik Neso Indonesia Tahun 2019 sampai sekarang Untuk pengalaman organisasi beliau Ada di Persatuan Pemuda Musilis Se-Eropa Di Amsterdam tahun 2016 sampai 2017 Kemudian DPI Amsterdam Indonesian Students Association Tahun 2016 sampai 2017 Dan founder Sandri Mengglobal tahun 2017 sampai sekarang Nah itulah sedikit Tentang biodata pemateri kita Mr. Bito Nah untuk kesempatan kali ini Mari kita dengarkan Bagaimana sih pengalamannya Mr. Bito Untuk kuliah di luar negeri ya Dan saya rasa ini tidak kalah menariknya loh Beliau mendapatkan prestasi yang luar biasa ini Yang pernah Yang sudah saya baca dari biografi beliau Silahkan saya persilahkan Bisa Bito Teman-teman Mohon memberikan perhatian Ya Bismillahirrahmanirrahim Sebelumnya saya ucapkan Terima kasih kepada Mr. Gani Yang sudah meruangkan waktu Dan memberikan saya kesempatan Izinkan teman-teman Serta Global English Fest pada malam hari ini Saya akan mempresentasikan sebuah tema Yang juga berkaitan dengan sesi diskusi kita malam hari ini Berkaitan dengan mengenal sistem pendidikan Dan Biasiswa Studi di Belanda Jadi tadi sudah disebutkan oleh Mr. Gani Saya menyelesaikan studi master saya di Frey University Amsterdam Melalui Biasiswa 5000 Doktor Kementerian Agama Republik Indonesia Dan juga saya mendapatkan Biasiswa S1 Dari Kementerian Agama Melalui Biasiswa Santri Berprestasi Setelah menyelesaikan studi S1 dan S2 Saat ini saya menjalankan aktivitas bersama teman-teman Dengan mendirikan sebuah yayasan bernama Santri Meng Global Dan juga aktif bekerja di Nupik Neso Indonesia Yang bertempat di Jakarta Jadi juga tadi sebelumnya sudah disampaikan banyak sekali Tentang bagaimana Biasiswa Erasmus Mundus Dan juga kehidupan di Perancis Oleh Kak Fatun sebelumnya Saya juga izin titipkan salam Saya juga punya teman bernama Kak MV Dinaufal Katanya juga kenal dengan Kak Fatun Jadi mohon nanti disampaikan Semoga bisa kembali silaturofi Dan berbanyak silaturofi Ya teman-teman yang hadir pada malam hari ini Saya akan mempresentasikan tema ini Bagaimana sesungguhnya sistem pendidikan Dan juga apa saja Biasiswa studi yang ada di Belanda Sebenarnya saya mendapatkan Biasiswa dari Kementerian Agama Biasiswa 5000 Doktor Saya akan memberikan gambaran singkat Biasiswa 5000 Doktor ini Ini prinsipnya hanya diberikan kepada mereka Yang ingin menyelesaikan S3 di luar negeri Tapi di zaman saya saat itu Pemerintah melalui Kementerian Agama Sedang membuka Biasiswa Untuk mereka yang ingin melanjutkan ke S2 Oleh karenanya saya berkesempatan ikut Dan Alhamdulillah menjadi salah satu penerima Biasiswa S2 5000 Doktor Kementerian Agama RI Untuk tahun ini skemanya sudah dirubah Jadi kalau teman-teman sekarang scroll Ataupun cari informasi lebih lanjut Tentang Biasiswa S2 5000 Doktor Sudah pasti dan akan teman-teman dapati Tidak ada lagi informasi yang bisa didapati Tentang Biasiswa tersebut Karena Kementerian Agama sudah merubahnya menjadi skema Biasiswa Biasiswa baru yang lain Yang juga Biasiswa yang sifatnya untuk S2 dengan S3 Ini yang kita juga sebut dengan Biasiswa Pembibitan dosen Dan juga Biasiswa-Biasiswa lainnya Yang juga nantinya akan teman-teman tahu setelah launching terbaru dari Kementerian Agama Izinkan saya memberikan informasi di awal Silahkan Kak bisa lanjut screennya Sebelum saya berbicara panjang lebar tentang apa saja yang nantinya akan menjadi catatan penting dalam mencari dan mendapatkan Biasiswa Tadi sudah disampaikan oleh pembicara pertama Kurang lebih juga tidak akan berbeda jauh pada prinsipnya untuk apa saja yang bisa teman-teman perhatikan Scholarship Hunters perhatikan ketika ingin dapatkan Biasiswa Berdasarkan catatan pribadi saya dan juga ini saya dapatkan dari banyak mentor-mentor saya sebelumnya Ada sedikitnya empat hal penting yang perlu teman-teman perhatikan untuk bisa mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri Dan ini seperti menjadi harga mati yang harus teman-teman persiapkan Ya khususnya buat teman-teman yang ingin belajar di Eropa Belanda, Perancis, Jerman dan lain sebagainya Yang pertama yang harus teman-teman pastikan adalah Kenali dan pahami target dan rencana studi teman-teman semua Ini juga menjadi catatan penting yang juga menjadi hal yang harus diprioritaskan di awal Karena pada prinsipnya ketika teman-teman ingin melanjutkan studi di luar negeri Hal yang juga penting dan paling penting di awal untuk dipelajari adalah Bagaimana teman-teman memahami target dan juga rencana studi ke depannya Setiap dari kita punya prioritas yang berbeda-beda Ada yang ingin belajar di bidang social sciences Ada yang juga ingin belajar di natural sciences Ada juga yang ingin belajar di biasiswa-biasiswa yang lain Ataupun juga di jurusan-jurusan tertentu melalui biasiswa tertentu Ini juga menjadi hal yang juga harus teman-teman pahami Karena ketika teman-teman belum tahu dan belum jelas ingin belajar Di mana targetnya apa dan kapan akan mulai belajar Ini juga akan menjadi persoalan teknis tersendiri Jadi yang memang harus diperhatikan adalah Teman-teman bisa mulai googling dari sekarang Tanya pada hati nurani Tanyakan pada orang tua Tanyakan pada teman terdekat yang mungkin mengenali Jiwa teman-teman sendiri Di mana dan kemana teman-teman akan belajar nantinya Untuk melanjutkan studi Baik itu S1, S2, S3 Ataupun juga program short course dan lainnya Ketika teman-teman sudah memahami target dan rencana studi Cari informasi penyedia biasiswa yang memang menyediakan biasiswa yang teman-teman inginkan Nah ini juga perlu menjadi catatan khusus Karena setiap penyedia biasiswa ataupun scholarship provider Akan mempunyai catatan tersendiri dan persyaratan yang beda-beda Misalkan teman-teman kalau pengen belajar ke Belanda Ada biasiswa full scholarship yang bernama biasiswa student Ketika teman-teman ingin belajar di Belanda melalui biasiswa parsial Ada biasiswa yang bernama orange tulip scholarship ataupun holland scholarship Ada juga biasiswa yang diberikan oleh pemerintah-pemerintah negara Eropa yang lain Ada DAAD misalkan Ada juga tadi kampel Erasmus yang sudah disebutkan di awal Pasti setiap pemberi biasiswa ini akan memberikan catatan Dan juga memberikan persyaratan yang berbeda-beda Jadi jangan disamakan Ketika teman-teman mendaftar biasiswa A dengan biasiswa B dengan persyaratan yang sama Kemungkinan ketika teman-teman mendaftar biasiswa yang berbeda-beda Akan juga meminta teman-teman untuk menyiapkan persyaratan yang berbeda-beda juga Ini juga menjadi hal yang penting Supaya teman-teman nanti gak kaget di awal Sudah disiapkan secara matang Bahwasannya setiap penyedia biasiswa Scholarship provider mempunyai persyaratan Dan juga ketentuan yang berbeda-beda Yang penting lainnya yang juga teman-teman perlu pastikan adalah Silakan persiapkan dokumen pendaftaran secepatnya Biasanya kita seringkali meremehkan hal ini Ah deadline-nya masih sebulan lagi Ah deadline-nya masih seminggu lagi Ah deadline-nya masih lima hari lagi Alhasil baru menyiapkan segala sesuatunya last minute Atau bisa jadi SKS sistem kebut semalam Untuk mendaftar biasiswa kemanapun khususnya ke Eropa ke Belanda misalkan Tidaklah pasti teman-teman akan juga membutuhkan waktu yang cukup panjang Tidak mungkin teman-teman bisa dan mampu menyiapkan semuanya dalam waktu sebentar Karena untuk misalkan saya contohkan untuk membuat motivation statement saja sudah butuh waktu Teman-teman ketika meminta surat rekomendasi sudah butuh waktu Apalagi yang belum punya Tufol, IELTS, ataupun yang persyaratan English Professionsi lainnya Jadi saya sarankan ketika teman-teman ada rencana ingin mendaftar biasiswa tertentu Dan sudah menandai biasiswa yang ingin dikejar Pastikan dokumen semuanya sudah disiapkan jauh-jauh hari Supaya nanti ketika waktunya sudah datang dan lainnya sudah kian mendekat Teman-teman sudah tidak perlu repot lagi Baru minta rekomendasi, baru buat motivation statement dan lain sebagainya Jadi tolong hilangkan kesan sistem kebut semalam untuk mendaftar biasiswa Yang terakhir, yang catatan penting untuk 4 hal ini adalah Ketika teman-teman ingin belajar ke Eropa, termasuk ke Belanda Jangan lupa untuk tingkatkan skill bahasa Inggris dari sekarang Belanda walaupun negara yang memang mayoritasnya menggunakan bahasa Belanda Saat ada di kelas international class, mereka tidak menggunakan bahasa Belanda International class di Belanda menggunakan bahasa Inggris Dan sebagai gambaran, Belanda juga merupakan salah satu negara dengan masyarakatnya terbaik dalam menggunakan bahasa Inggris Karena hampir 95% masyarakat Belanda mampu berbicara bahasa Inggris secara aktif Tidak hanya dalam ranah komunikasi, tapi juga dalam ranah akademik Jadi teman-teman, saya sarankan Hal utama dan penting yang harus teman-teman persiapkan ketika ingin mendaftar biasiswa Silahkan catat 4 hal ini Pastikan target dan rencananya jelas Pastikan teman-teman juga mencari informasi penyedia biasiswa dengan tepat dan juga sudah matang informasinya Jangan hanya sekedar tahu kata orang-kata orang saja Dan juga yang ketiga, teman-teman perlu siapkan dokumen pendaftaran secepat mungkin Jangan ditunda Dan yang terakhir, silahkan tingkatkan skill kemampuan bahasa Inggrisnya Kalau ingin lanjutkan studi ke Eropa Ini berlaku untuk yang mau S1, S2, S3, ataupun program-program akademik lainnya It doesn't matter how slowly you go as long as you don't stop Yang perlu diperhatikan adalah Tidak jadi masalah seberapa lambat kalian berjalan Mungkin ada yang lambat nih, Tufel IELTS-nya masih perlu waktu Ini dan itu masih perlu waktu Tapi, tidak ada masalah ketika teman-teman ada jalan untuk Ada semangat untuk terus berjalan Walaupun jalannya lambat, tidak bisa berlari seperti orang berlari menggunakan kecepatan tinggi Ataupun sprint tepat dan lain sebagainya Intinya, jangan berhenti dan terus melangkah Silahkan, Kak, bisa dilanjut Ini catatan penting untuk Scholarship Hunter Selanjutnya, saya akan memulai untuk membicarakan tentang Belanda terlebih dahulu Sebelum nanti saya akan mendeskripsikan apa saja beasiswa yang disiapkan oleh pemerintah Belanda Selain juga beasiswa kementerian agama Teman-teman, hal apa yang akan ada di dalam benak kalian ketika berbicara tentang Holland ataupun Belanda Mungkin yang saya tampilkan di screen video ini, eh screen malam hari ini adalah Gambar-gambar tulip berwarna-warni yang memang sering menjadi ikon Ataupun juga catatan penting mereka yang ingin ke Belanda Jadi kalau ada yang berbicara tentang tulip, biasanya akan identik juga dengan Belanda Walaupun tulip bukanlah berasal dari Belanda Silahkan dilanjutkan Ada yang ingin saya jelaskan secara singkat bagi teman-teman yang ingin berangkat ke Belanda Belanda ini adalah negara yang cukup unik Jadi kalau kita mengetahui istilah Netherlands, kata Netherlands itu berasal dari kata nether dan land Jadi nether itu berasal juga dari kata yang berubah yaitu nadir Titik nadir itu artinya titik rendah Jadi nama negara Belanda ini, Netherlands itu karena berarti negara yang berada di bawah tanah yang rendah Nah, land itu kan tanah Jadi ada nether, nadir, land, tanah Jadi netherland itu disebut dengan netherland Karena negara Belanda ini mayoritas wilayahnya ada di bawah permukaan air laut Nah, secara gambaran agama di Belanda juga sangat beragam Ada teman-teman akan mudah mendapati orang yang beragama Roman Katolik Sejumlah 23,6% Ada juga protestan, ada juga muslim sejumlah 5,1% Dan lainnya juga ada agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, Yahudi dan lain sebagainya Tapi yang menjadi agama mayoritas di Belanda adalah mereka yang memeluk ajaran agnostik Agnostik itu tidak berafiliasi kepada salah satu agama tertentu Kalau teman-teman mudah memahaminya ateis, tidak berkodoman pada satu agama Tapi ini bukan berarti menjadi muslim di Belanda itu adalah hal yang sulit Banyak sekali masjid, banyak sekali juga tempat ibadah, banyak sekali makanan halal Dan juga fasilitas penunjang umat Islam untuk belajar yang tinggal di Belanda Kalau teman-teman non-muslim juga tidak perlu takut untuk tinggal di Belanda Karena juga semuanya juga sudah tersedia dengan lengkap dan sangat nyaman Karena kita menyadari bersama, Belanda adalah negara yang masyarakatnya itu sangat berpikiran terbuka dan toleran Masyarakat Belanda juga menjadikan, bisa dibilang juga negara dengan multikultur yang tinggi Karena kenapa? Ada kurang lebih dari 190 bangsa yang berbeda tinggal dan menetap di Belanda Walaupun negara Belanda ini tidaklah lebih besar daripada provinsi Jawa Barat Jadi teman-teman kalau suatu waktu kalau di sini ada peta Di ujung Belanda Utara itu ada provinsi, ada wilayah bernama Kroningen Di selatannya itu ada Mastri Yang kurang lebih dari Kroningen ke Mastri itu bisa sekitar 3-4 jam Kalau menggunakan kereta api Dan teman-teman juga kalau misalkan ada rencana ingin pergi dari satu kota ke kota yang lain Itu juga bisa ditemukan dalam bilangan menit Apalagi kota Belanda juga termasuk yang suka menggunakan sepeda Nah teman-teman juga tidak perlu takut bahwasannya Pemerintah Belanda juga sangat menghormati siapapun yang datang ke Belanda Khususnya para pelajar Bisa dilanjutkan Masih seputar tentang bagaimana sih kehidupan di Belanda Saya akan mendeskripsikan singkat tentang culture dan society-nya Budaya dan masyarakat di Belanda itu seperti apa Tadi sudah saya sempat singgung di awal Orang Belanda ini juga sangat identik dengan kincir angin Nah ada yang menarik Jadi kincir angin ini selain menjadi ikon negeri Belanda Kincir angin juga menjadi salah satu penghasil sumber Ataupun penghasil tenaga listrik terbesar di negeri kincir angin tersebut Jadi kalau teman-teman datang ke Belanda Jangan kaget ada banyak sekali kereta-kereta Seperti kalau kita disana menyebutnya NS Kereta NS ya Disini seperti komputer lain dan lain sebagainya Itu digerakkan bukan dari listrik pada umumnya Tapi digerakkan oleh tenaga listrik yang bersumber dari angin Dan itu disimpan melalui kincir-kincir angin yang sudah disiapkan Untuk mengambil tenaga yang memang dihasilkan dari perputaran angin Ini menarik Yang kedua Belanda itu identik dengan tulip Jadi teman-teman juga apalagi kalau nanti misalkan ada waktu Dan berkesempatan berkunjung ke Belanda di bulan Maret dan April Ini biasanya akan dikenal dengan masa-masa Di mana tulip-tulip itu akan bertumbuh dengan cantik dan indahnya Di banyak kota, di banyak tempat akan banyak teman-teman mudah temui Dan jumpa bunga tulip yang memang menjadi salah satu ikon yang kenal di Belanda Yang ketiga ada yang juga perlu teman-teman ketahui Orang Belanda itu cenderung lebih senang menggunakan sepeda Bahkan kalau teman-teman suatu saat pergi ke Belanda Jangan kaget jumlah sepedanya itu jauh lebih banyak daripada jumlah masyarakatnya Kalau sekarang kita mencatat masyarakat Belanda ada kurang lebih 17 juta sekian Sepedanya bisa melebihi 17 juta 19 juta bahkan 20 juta Nah ini menjadi catatan menarik Jadi teman-teman juga jangan kaget kalau suatu saat pergi ke Belanda dan belajar di Belanda Hal penting yang harus teman-teman punya adalah sepeda Karena transportasi akan banyak menggunakan sepeda kemanapun dan di mana-mana Selanjutnya teman-teman juga jangan lupa Belanda tadi sudah saya sebutkan adalah negara yang harus berdamai dengan air Oh iya ini ada yang menyatakan transportasi dipare banget nih katanya Karena dipare juga pada banyak pakai sepeda Ya silahkan nanti makanya kalau ke Global English jangan lupa sewa sepeda gitu ya Selanjutnya saya juga ingin mencatat bahwasanya di Belanda itu mereka cenderung juga menggunakan dam Karena untuk apa ya tadi saya bilang Belanda adalah negara yang memang wilayahnya banyak didominasi oleh air Orang-orang Belanda akhirnya pada pasrah Kita tidak mungkin bisa menyalakan air tapi bagaimana kita bisa berdamai dengan air Akhirnya mereka bikin dam di mana-mana mengatur kehidupan mereka bisa berdamai dengan air Akhirnya teman-teman kalau datang ke Belanda pun akan banyak dan mudah sekali menemui Ini kota-kotanya ini dibuat dari tanah-tanah yang reklamasi yang dulunya laut dijadikan tanah Ya seperti kita tahu di wilayah utara Jakarta itu ada yang sedang dibangun reklamasi dan lain sebagainya Makanya teman-teman jangan kaget ketika ada kota di Belanda itu banyak sekali yang juga berakhiran kata dam Sebutlah Amsterdam, Rotterdam, Zandam dan lain sebagainya Yang terakhir teman-teman yang perlu diperhatikan tentang budaya Belanda adalah Orang-orang Belanda paling senang kalau segala sesuatu komunikasi diawali dengan cuaca Jadi kalau teman-teman nanti bertemu dengan orang Belanda Jangan tanya dari mana asal kamu, makan kamu apa, tinggal kamu di mana Mulai dengan bagaimana cuaca hari ini, kamu enjoy enggak, pasti mereka senang Karena mereka sangat menyukai apapun informasinya berkaitan dengan cuaca Nah ini juga catatan penting buat teman-teman yang ada rencana untuk berangkat dan belajar di Belanda Ini gambaran tentang kacat dan sesaitinya, silahkan kak Mungkin bisa dilanjut Nanti mohon dikabari kalau waktu saya sudah habis Nah ini saya juga sudah akan masuk ke materi-materi terakhir berkaitan dengan studying in the Netherlands Tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa selain menjadi salah satu staff pengajar di perguruan tinggi Saya juga punya kegiatan di Nufikneso Indonesia Nufikneso Indonesia adalah salah satu lembaga yang memang menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah Belanda Untuk memberikan informasi seputar studi di Belanda Dan juga mengelola beasiswa yang memang disiapkan oleh pemerintah Belanda Jadi teman-teman kalau di awal saya sudah sebutkan Apa yang menjadi beasiswa saya untuk bisa belajar ke Belanda Saya mendapatkan Mora Scholarship Tapi Mora Scholarship ini hanya terbatas untuk mereka yang pernah belajar di Universitas Islam Negeri Ataupun IIN dan sejenisnya PT KIN Dari lulusan kampus-kampus yang berafiliasi ke Kementerian Agama Tapi karena sekarang Kementerian Agama punya skema lain yang juga mereka siapkan Akhirnya untuk BSOS 25.000 doktor tidak lagi diperpanjang Nah ada beberapa informasi yang lain yang juga ingin saya informasikan Yang pertama teman-teman ketika ingin belajar di Belanda Ada setidaknya hal yang juga teman-teman perlu ketahui Pertama bahwasannya di Belanda itu tadi sudah saya sebutkan 1200 program berbahasa Inggris Jadi kampus-kampus di Belanda ini menyiapkan program-program studinya itu dibuat dalam kemasan dialog berbahasa Inggris Tidak berbahasa Belanda Jadi kalau teman-teman berangkat ke Belanda tidak perlu takut Tidak untuk bagaimana dengan bahasanya Karena mereka tidak mewajibkan kita untuk belajar bahasa Belanda Yang kedua orang-orang Belanda sangat suka membaca dan menulis Jadi teman-teman pastikan teman-teman suka membaca dan menulis Dan perlu dipelajari dan dipersiapkan dari sekarang Yang ketiga orang Belanda ini sangat suka to the point Tidak suka bahasa bahasi Kalau mereka melihat paper kamu jelek Mereka akan bilang jelek Tapi akan ada improve Ada cara untuk mereka membangun kita Yang terakhir adalah Relasi akademik antara dosen dan mahasiswa Saya merasa relasi akademik ataupun relasi kekeluargaan antara dosen dan mahasiswa itu sangat kuat Jadi hampir tidak ada sekat dosen itu seperti bapak kita Dosen seperti teman kita Jadi ketika ada diskusi ya silahkan bisa didiskusikan dengan baik Ini yang menjadi catatan-catatan penting Kalau teman-teman ingin mendapatkan informasi tentang bagaimana mencari kampus-kampus di Belanda Saya sarankan teman-teman buka di website www.studyfinder.nl Setelah ini saya akan ketikkan Studyfinder.nl Untuk mendapatkan akses informasi kampus-kampus yang disiapkan dari pemerintah Belanda Yang terakhir berkaitan dengan beasiswa Silahkan Kak Ini saya rasa juga penting Ya apa saja beasiswa yang disiapkan dari pemerintah Belanda Yang pertama teman-teman nanti bisa cek di www.nesoindonesia.or.id Ada empat skema beasiswa yang disiapkan yang memang dikelola oleh NIFIC NISO di Jakarta Yang pertama Orange Tulip Scholarship Ini baru saja open, baru saja buka beberapa hari yang lalu Beasiswa Orange Tulip Scholarship adalah beasiswa parsial Untuk teman-teman yang ingin belajar ke Belanda Kampus-kampusnya apa saja yang menerima Nanti teman-teman bisa cek di www.nesoindonesia.or.id Yang kedua Holland Scholarship Holland Scholarship juga beasiswa parsial Yang nantinya akan diberikan sejumlah 5.000 euro untuk tambahan biaya hidup Baik untuk tuition fee maupun juga untuk biaya-biaya lainnya Yang ketiga Orange Knowledge Program Nah Orange Knowledge Program ini dulunya ada beasiswa S2 Tapi sekarang beasiswa S2 nya sudah tidak lagi diperpanjang untuk Indonesia Nah Indonesia hanya mendapatkan beasiswa kerjasama TMT Ini tailor made training antar institusi-institusi tertentu Jadi kalau teman-teman yang saat ini bekerja Tadi saya lihat ada yang bertanya tentang short cost dan lain sebagainya Kalau teman-teman bekerja di salah satu lembaga pemerintahan Ataupun juga lembaga yang bisa bekerjasama dengan institusi di Belanda Silahkan juga bisa coba mengajukan beasiswa tailor made training untuk program OKP Yang terakhir ini beasiswa yang juga sering dan paling banyak diminati Untuk mereka yang ingin belajar ke Belanda Untuk beasiswa fullnya yaitu beasiswa Studer in Netherlands Biasanya beasiswa ini akan dibuka di awal Januari Nanti kita akan punya program namanya Holland Scholarship Day Di tanggal 15.16.17 di Januari 2021 Nanti akan ada soft launching dan informasi-informasi lain Seputar beasiswa yang disiapkan oleh pemerintah Belanda Jadi teman-teman jangan perlu takut untuk bisa dapatkan informasi apa saja yang bisa diakses Nanti teman-teman juga bisa cari informasinya di Instagram Nufikneso Ataupun juga di website Nufikneso Indonesia You may delay but time will not Jadi teman-teman jangan tunda apapun disiapkan dari sekarang Supaya tidak ada penyesalan di hari akhir nanti Selanjutnya terakhir yang ingin saya pastikan Untuk informasi lebih lanjut Teman-teman bisa email ke email profesional saya Di ito.pratama.nesoindonesia.or.id Kalau memang ada kepentingan untuk berkaitan dengan informasi beasiswa scholarship dan lain sebagainya Untuk nanti saya akan sambungkan kepada penanggung jawab tertentu Kalau memang ada keperluan-keperluan selain beasiswa Belanda Ataupun berkaitan dengan program-program yang bisa disinergikan Bisa di ito.pratama.com Itu saja terima kasih Dan kita untuk mendengarkan dari beliau Oke deh Ini nih buat teman-teman ya Saya coba untuk Masuk pada sesi selanjutnya Saya sudah lihat beberapa pertanyaan Dan itu memang krusial sekali ya Buat yang memang serius mau kuliah ke luar negeri Sama saya juga mau ke luar negeri ya Dan disini dari pemateri pertama ngomongin tentang Erasmus Kemudian dari pemateri kedua kita juga mencerahkan beasiswa Dari beasiswa 5.000 doktor Sampai beasiswa-beasiswa yang bisa kita coba apply Yang baru saja buka di Belanda teman-teman Oke gini ya Karena waktu kita itu tidak cukup untuk melakukan tanya-jawab secara langsung Saya bahkan membacakan pertanyaan yang sudah ditulis oleh teman-teman Bagusan ya Jadi tadi setelah ada pertanyaan yang pertama saya ambil dari ini dulu ya Dari inisiasi Nuraini dari Garut Izin bertanya Apakah di Erasmus Mundus Scholarship ada jurusan-jurusan yang diprioritaskan? Apakah jurusan kesehatan berpeluang sama juga? Terima kasih Nah ini saya diajukan ke Miss Zulfatun Langsung aja dia jawab sama Miss Zulfatun ini tentang Erasmus Mundus Oke Seperti yang saya jelaskan dari awal itu Erasmus Mundus memiliki 120 program Kurang lebih 120 program Dan di dalam program itu ada misalnya untuk saya sendiri yang fokus ke environmental contamination Itu sudah ada program-programnya gitu Jadi tidak ada yang namanya program Jurusan yang diprioritaskan karena memang kita sudah memilih program kita dari awal gitu Jadi saingan kita itu adalah bukan dari programnya Maksud saya dari bidang studi latar belakang kita Tapi bagaimana kita nanti bersaing dengan orang-orang yang berada di seluruh negara gitu Jadi Dan satu lagi mungkin ya tadi seperti saya sudah lihat Di Erasmus Mundus ini kita tidak butuh LOE Karena begitu kita submit dokumen Dan konsorsium menerima kita sebagai main list Maka kita sudah otomatis akan kuliah di beberapa negara yang sudah kita pilih Jadi awalnya itu nanti di program Waktu submit kita akan disuruh pilih Misalnya kalian mau pilih disediakan ada 9 pathway Seperti jurusan saya Itu ada 9 pathway yaitu semester pertama saya ambil di Perancis di UPPA Semester 2 dan 3 saya ambil di University of West Country Kayak gitu Jadi tidak ada yang namanya prioritas bidang studi sebelumnya gitu Tapi kalau di dalam program itu sangat banyak ya Enggak saya bilang enggak saya bilang banyak Tapi ada beberapa yang tentang kesehatan Kalau enggak salah teman saya itu dia bidang nursing Terus ada juga kesehatan masyarakat Jadi nanti kalian cari aja di dalam 120 Sudah program itu kalian cari mana yang cocok di kalian gitu Dan setiap program itu biasanya ada khusus untuk misalnya Kalau yang nursing itu harus punya backbuilder Backbuilder of nursing gitu Ataupun backbuilder dari kesehatan masyarakat gitu Dia itu udah ada program-program yang Program yang itu biasanya dia Sorry Udah ada ketentuan siapa yang boleh daftar Juga dari jurusan lain kemungkinan bisa juga Walaupun kalian tidak terdaftar disitu kalian bisa coba Tapi mungkin kemungkinannya kecil gitu Terima kasih Terima kasih Maaf Pak suaranya Oke Ya Terima kasih 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 proses dengan mudah ya karena kita lihat yang datang kan nggak hanya dari Pare nggak hanya dari Jakarta tapi juga hampir seluruh Indonesia bahkan banyak negara di dunia pastinya nah jadi teman-teman yang sekarang ada yang merasa di daerah ataupun sulit kendala ini itu jangan lagi jadikan itu alasan semuanya posibel sekarang ya ya ketika teman-teman yakin jalannya akan ketemu sekarang apa-apa bisa dilakukan melalui internet Oke jadi masalah tempat itu di pelosok bukan lagi masalah yang besar ya bisa dito ya Tidak ada masalah masih tergani dulu saat saya ingin melanjutkan studi ke Eropa salah satu yang membuat saya yakin adalah di pesantren saya belum ada yang belajar ke Eropa dan guru saya di pesantren meyakinkan buktikan bahwasanya kamu juga bisa belajar ke Eropa akhirnya berkat toa guru-guru ya Allah kasih jalan itu saja insyaallah ada jalan buat teman-teman Hai ini terima kasih bisa ditolak saya mau lagi ke misal tadi misul Fatun ya ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul saya pilih dulu ini karena ingin saya pastikan pertanyaan-pertanyaan yang usia itu muncul duluan oke oke nah ini dari Mister Muhammad Arif Faridho Surabaya izin bertanya Kak Kakak udah belasan kali ditolak makasih tips dong biar bisa diterima dari banyak pengajuan yang ditolak yang ditolak pernah ditolak kalau dibilang bahas masalah tips sebenarnya itu agak bimbingungkan gitu ya Mas saya kayak mister ya karena setiap orang itu pastikan punya tips-tipsnya sendiri masing-masing gitu tapi kalau dari saya sendiri itu memang pasti dari awal kita yang pertama kali nyoba baru pertama kali nyoba dengan yang terakhir kali-kali nyoba itu kita pasti bisa membandingkan kayak seperti esai kita itu pasti berubah gitu Hai ke dari awal kan kita masih baru-baru awal nih jadi kayak apa ini kekadang-kadang apa yang ditanya itu kita kontennya itu enggak sesuai gitu bukan sesuai tapi kurang lengkap gitu kayak masih out of topic ataupun misalnya kurang sempurna lagi tuh ya kan saya juga nggak bilang kalau sekarang itu sempurna karena saya juga banyak belajar gitu kan dari nonton seperti seminar-seminar gitu kan dari mana-mana gitu bahwasannya setiap orang itu memiliki motivation letter itu sangat unik gitu jadi misalnya ketika saya melihat misalnya kita nggak bisa ngikutin misalnya kayak satu peten gitu dari misalnya kakak ini atau abang ini gitu karena ketika kita coba mungkin kayak hampir-hampir sama nih gitu dan satu lagi kita nggak boleh plek gitu ngambil format orang lain karena itu mereka tuh bakal bisa tahu gitu bahwasannya itu copy paste atau seperti apa gitu jadi biasanya pemilihan diksi pemilihan kata-kata yang agak rancu dan ini kurang ngalir itu bisa sangat pengaruh nggak perlu harus yang punya kayak kayak poketnya itu yang tinggi banget itu untuk memukau gitu tuh nggak perlu sih menurut saya cuma harus lebih ke ngalir dan apa yang mau kita sampaikan ke konsorsium itu kenapa kita debeskan tidak dari orang lain itu harus tersampakan baik kayak gitu itu sih tipsnya dan satu hal lagi mungkin gini ada dari saya kan ada belasan kali nih 10-10 kali lebih dari beberapa beberapa beasiswa dan mungkin beasiswa itu tergantung beasiswa itu kayak jodoh bisa dibilang kayak gitu ya karena gini belum tentu kita itu cocok sama beasiswa gini gitu jadi kita yang tahu diri kita sendiri mana yang yang cocok bagi kita karena misalnya gini ada ada beasiswa dia outputnya mau seseorang yang miliki jiwa universitas yang tinggi ya kan ada beasiswa lain yang maunya seperti ini ada jadi ada output dari masing-masing beasiswa kayak gitu dan kalau saya pribadi memang dari awal saya sangat tertarik dengan erasi fundus gitu karena disini itu bisa mengembangkan diri fokusnya itu di research kalau saya lihat program saya jadi sangat related sama apa yang saya inginkan gitu jadi ketika saya menulis motivation matter saya juga bisa memberikan yang terbaik gitu di motivation matter karena sesuai gitu dengan pengalaman pribadi saya dulu misalnya saya fokusnya di research kayak gitu dan saya S1 saya background saya dulu fokusnya di research tentang environmental microbiology dan tujuan saya di erasmus itu juga sejalan gitu jadi ngalir gitu tapi kalau misalnya nggak sejalan kayak tadi dibilang lintas jurusan gitu itu bisa aja enggak masalah tapi kalian harus membuat itu seapik mungkin motivation matter hingga si reviewer itu akan melihat Oh dia pindah jurusan kenapa apakah karena kenapa dia tertarik gitu jadi kan harus mempertahankan opini kalian itu bisa saja terjadi dan lulus banyak pengalaman-pengalaman teman-teman Oke tapi honestly nih misal Pak pun saya pribadi apa ya mendapatkan pertanyaan seperti itu seperti itu yang saya bertanya juga gitu soalnya pengalaman saya juga ketika mendaftar besiswa beberapa kali itu ada di di AAD itu Jerman itu sudah tahapnya teriwi tapi ditolak dan kemudian saya coba lagi ditolak lagi nah ini mirip banget dengan apa yang ditanyakan soalnya apakah memang harus saatnya pindah ke besiswa yang lain atau tetap mencoba disitu gimana nih sesuatu apa sih rahasianya biar-biar yang pernah nolak itu diterima gitu kan yang pastinya sih mungkin kesannya kayak klise gitu ya Mas tapi intinya coba terus gitu dan sambil coba kita sambil memperbaiki diri gitu memperbaiki CV kayak misalnya yang mau kita tuju misalnya kita perbanyakin internship nih di bidang yang mau kita tuju ataupun kita punya mungkin kayak platform sekarang kan jaman digital ya misalnya kalian fokusnya mau ke lingkungan mungkin kan bisa buat platform lingkungan kalian bahas-bahas tentang lingkungan atau kalian pendirikan mungkin kayak bergabung dengan institusi government di satu NGO juga gitu kan untuk di bidang environment gitu jadi kan juga banyak belajar gitu terus kalau misalnya yang bidang pendidikan mungkin bisa ngasih kayak sekolah gratis untuk anak-anak itu kan sangat memberikan life plus gitu tapi balik lagi itu harus niat kita tuh jangan hanya untuk memperbaiki CV gitu tapi memang ikhlas dari hati memang kita tuh ingin memperbaiki sistem bukan sistem sih tapi lebih kayak memperbaiki lingkungan sekitar kecil-kecilan aja dulu kayak di tetangga ataupun di satu-satu komplek jangan langsung mikir kayak langsung buat langsung kayak satu-satu Indonesia itu tuh kayak nggak mungkin gitu kan gimana caranya kita ngatasi lingkungan di Indonesia gitu sangat suit seperti itu dan jangan nyerah jangan nyerah ya berarti masih punya kemungkinan untuk diterima di besesua yang pernah ditolak ya atau gimana? iya scholarshipnya tetap erasmus tapi di program yang berbeda oh begitu program yang berbeda ya itu apakah karena melihat ada kekurangan ketika mau masuk ke jurusan yang pertama itu dan harus pindah ke jurusan yang baru itu atau gimana? nggak semua jadi kayak yang pertama kali coba itu saya kan ngambilnya cuma 2 program padahal kan maksimal 3 karena waktu itu nggak sempet waktunya kayak satu biasa satu program aja tuh ngerjain SI nya itu kan lumayan ya makan waktu gitu nah terus yang saya ada satu program yang 2 tahun berturut-turut saya coba gitu dan 2 tahun berturut-turut di reject terus nih gitu jadi mungkin mereka mencari ya gitu mungkin ya karena nggak jodoh gitu jodohnya sama program yang baru pertama kali coba gitu jadi setiap tahun itu biasanya erasmus itu menghadirkan beberapa program baru gitu jadi rajin-rajin di cek gitu outputnya apa modulnya apa jadi kalian tahu oh ini cocok nih buat aku gitu oke jadi masih ada waktu kita lanjutkan ke film materi selanjutnya ya oh ya sudah jadi terima kasih nih waktu untuk kita malam ini sudah selesai ya buat teman-teman yang belum sempat dijawab pertanyaannya boleh masih ada waktu ya masih ada waktu loh teman-teman ya oke i'm sorry teman-teman kita masih ada waktu sampai disini jadwalnya schedule ada 45 menit ya oke saya lanjutkan saja untuk selanjutnya kita kembali ke Mr. Dito ya oke Mr. Dito nih ada satu pertanyaan dari Anissa ya Romanissa Assalamualaikum Kak saya Ranissa asal Jakarta tadi Kak Dito katakan ada beasiswa khusus untuk lulusan PT KIN untuk beasiswanya apa saja ya terima kasih ini untuk Mr. Dito ya terima kasih Mr. Gani untuk Kak Anissa yang bertanya kalau ingin dapatkan informasi lebih up to date seputar ini nanti bisa buka di www.mora scholarship ya di beasiswa Kementerian Agama tapi saya perlu informasikan ada satu beasiswa yang memang disiapkan oleh Kementerian Agama untuk mereka yang baru lulus S1 dari PT KIN Perguruan Tinggi Keagaman Islam untuk bisa kuliah S2 lanjut S3 jadi ada program terbaru namanya IMD Integrated Master Doctor jadi kalau Kakak daftar di beasiswa ini nanti fasilitasnya nggak hanya beasiswa full untuk S2 saja tapi lanjut S3 jadi katakan ada waktu 4,5 tahun untuk dipokuskan memang selama waktu tersebut untuk S2 dan S3 itu untuk yang Integrated Master Doctor tidak apa namanya tidak juga beasiswa-beasiswa yang lain juga masih ada tapi yang terbaru ini yang launching beberapa waktu lalu beasiswa IMD nanti bisa dicoba kira-kira gimana untuk beasiswa itu sendiri sulit lah untuk dijangkau sama teman-teman yang ada di sini pada prinsipnya untuk daftar beasiswa ini tidaklah berjauh berbeda ya untuk daftar di beasiswa-beasiswa yang lain pada umumnya diantara yang dibutuhkan pastinya adalah teman-teman yang ingin daftarkan di beasiswa IMD Integrated Master Doctor terlebih dahulu harus punya sertifikat Tufel ataupun IELTS ya normalnya memang ada di atas 550 untuk Tufel ITP atau teman-teman yang ingin menggunakan IELTS bisa menggunakan IELTS di atas 6,5 overall band score-nya begitu dan apalagi persyaratan yang lain pastinya kalau teman-teman ingin mendaftar S2 beasiswa IMD ini harus juga sudah menyelesaikan S1 jadi sudah resmi sudah sidang sudah ada surat ketangan lulus dan lain sebagainya dan teman-teman tapi saya kemarin dapat update yang terbaru beasiswa IMD ini masih terfokus hanya beberapa negara di Inggris saja belum terbuka untuk banyak negara di negara Eropa yang lain jadi prioritasnya hanya ada beberapa negara di Inggris jadi untuk bisa melanjutkan kuliah selama 4 tahun setengah itu sudah full dari mulai S2 sampai S3 jadi diharapkan setelah selesai program ini teman-teman yang mendapatkan beasiswa tersebut bisa mendapatkan gelar PhD ataupun doktor dari kampus di luar negeri selama waktu kurang lebih 4,5 tahun memang sangat luar biasa tapi ya perlu bisa juga untuk dicoba apakah itu diharuskan begini itu ada unconventional offer kayak misalnya beasiswa umpulan ya mendapatkan ekseptensi dulu dari kampusnya baru dikasih beasiswanya itu bagaimana? apakah sama? kalau untuk beasiswa 5.000 dokter yang IMD ini integrated master doctor tak tahu saya tidak ada kewajiban untuk langsung dapatkan unconditional offer jadi teman-teman cukup terlebih dahulu lengkapi berkas yang disiapkan tapi untuk dapat LWN conditional pun jauh lebih baik begitu karena hanya beberapa kampus-kampus tertentu yang menjadi mitra dan ini juga menjadi catatan jadi bukan berarti kita dapat misalkan di kampus A lalu di kampus A tersebut kita bisa kuliah selama 4,5 tahun untuk bisa dapat gelar PhD kita karena untuk program-program ini kan masih bisa dibilang program baru dari Kementerian Agama melalui PMU 5.000 Dokter jadi sifatnya hanya diperuntungkan buat mereka yang ingin berkuliah di kampus-kampus tertentu yang sudah ada MOU dengan Kementerian Agama dalam hal ini 5.000 Dokter oke nah kalau untuk list kampusnya sendiri itu apakah dari Kementerian sudah menediakan ini kampus yang ada di UK yang boleh dimasukkan ke dalam program perencanaan teman-teman gitu apakah sudah ada? sepertinya nanti akan update di bulan Januari yang kemarin kita dapatkan informasinya baru launching di apa sebelum pandemi kemarin mereka sempat ingin mulai pendaftaran karena kondisi pandemi harus ditunda lagi jadi untuk kampus-kampus yang terbaru saya tidak bisa pastikan sekarang karena salah satunya kalau tidak salah saya lihat ada kampus Jinberah di Inggris, di UK oke jadi teman-teman nanti untuk update terbarunya silahkan dipantengi saja informasi dari website Kementerian Agama selesai dalam hal ini 5.000 dokter morang sekolah oh ya oke ya terima kasih ya Mr. Dito ya saya rasa ini sangat komplik jawabannya tinggal teman-teman eksekusi gitu ya oke deh langsung kita menuju ke pertanyaan kepada pemateri sebelumnya untuk Mr. Sulfatun saya mau memilih pertanyaan lagi untuk beliau oke ini nih dari untuk Mr. Sulfatunnya dari Mr. Mohada Fadil Pekanbaru mau nanya apakah motivation letter dan esi itu sama? apakah beasiswa Erasmus ada ujian tertulis dan bisa lintas di urusan? nah oke ini menarik nih Sulfatunnya oke tadi apakah esi dengan motivation letter itu berbeda? iya hampir sama sih sebenarnya tapi kalau esi itu biasanya dia ada spesifik pertanyaan yang harus kita jawab gitu kalau motivation letter itu biasanya tentang apa yang sudah yang tadi saya bilang apa yang sudah kita lakukan tentang diri kita gitu kalau macet ya mohon maaf sinyalnya macet apakah bisa diulangin? berapaan bahas ada link terus 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 kalau misal ya oke oke jadi tapi ee yang saya mungkin 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 itu itu bagus wah ee tadi ilang halo 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 ya masih tersambung ya mohon maaf saya tidak mendengar sama sekali dari awal ya mohon maaf apakah bisa diulang ya Sulfatun? sudah di awal? iya gak kedengaran jadi jadi iya jadi tadi kan tanya kayak apa sih esai sama motivation letter kan kalau esai itu biasanya dia ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan biasanya lebih dari 3 pertanyaan dan itu kita harus jawab tuh gitu kalau gak salah itu kayak misalnya di biasiswa seasoning ya kalau gak salah ataupun biasiswa lain itu biasanya dia memberikan pertanyaan di RSU sendiri ada beberapa program yang dia dalam bentuk pertanyaan yang harus kita jawab kayak gitu sementara kalau misalnya motivation letter itu dia lebih kayak 1 halaman aja atau 1 halaman 2 halaman tentang diri kita gitu kenapa kita adalah kandidat terbaik kayak gitu terus apa pengalaman-pengalaman kita yang udah kena kita lakukan yang sedang dan yang akan kita lakukan masa datang kayak gitu dan kalau masalah lintas jurusan nah jadi di program RSU ini contohnya saya kan jurusannya S1 biologi nih biologi murni ya bukan biologi pendidikan saya ngambil environmental contamination toxicology nah disitu di requirement-nya mereka mengatakan bahwa yang adalah health student kayak environmental engineering environmental science student baccala agriculture kalau gak salah bisa juga terus even chemistry jadi if you have a background in chemistry you can apply for our program dan other related subjek gitu jadi mereka bilang other related subjek jadi kan kita masih ada berhubungan tuh biologi ke environmental gitu kan karena kan di environmental science itu kita juga belajar biologi kayak gitu engineering juga bisa terus agriculture juga bisa kan juga gitu biasanya programnya itu dia lebih loose gitu pecapan dari beberapa jurusan contoh misalnya kamu jurusannya management kami mau misalnya mau masuk ke ekonomi bisa aja gitu 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 atau kalau misalnya kalian ragu boleh langsung dihubungin konsorsiumnya di website itu sangat lengkap semuanya ada bahkan sampai mata kuliah apa yang mau kalian ambil itu ada itu makanya saya bilang enaknya di erasmus itu semuanya jelas ada di website gitu semuanya ada dokumen-dokumen diperlukan terus requirement itu semuanya pertunjuknya sangat jelas sampai kalau misalnya kalian ada bahkan ada FNQ ya kayak frequently question gitu yang biasa ditanyakan orang biasanya ada gitu Oke yang bisa lupa atur yang terkait tentang ESI sama motivation later di ESI sendiri itu tiap beasiswa dan khususnya di erasmus itu apakah dibatasi at least 2 thousand words seperti itu atau bagaimana kalau di program saya nggak ada kayak batasan kata paling mereka hanya bilang maksimum maksimum satu halaman atau maksimum dua halaman gitu jadi dia bukan words gitu Oke berarti halamannya yang disertai halaman tapi mungkin bisa aja dia ada di program lain karena kan saya nggak mungkin buka 120 program yang nggak relate sama iya benar-benar yang saya pernah daftar aja nih 5 program yang pernah saya tiga oke kira-kira ini sulitan mana sih ini sulit waktu itu antara motivation later sama buat ESI gitu kira-kira mana sulitan saya lebih prefer ke motivation later gitu kalau saya gitu karena lebih ngalir aja gitu dari awal kita cerita awal paragraf gitu kan alasan kenapa kita memilih jurusan itu kayak misalnya terus di korelasikan dengan jurusan yang udah pernah kita ambil kayak gitu terus kita cek terus kita lanjutkan lagi dengan apa yang udah kita lakukan misalnya kita punya background di kita dulu pernah punya proyek misalnya dalam hal mikrobiologi lingkungan gitu misalnya kayak saya dulu ada proyek sama dosen jadi saya jelaskan apa outputnya terus manfaatnya apa nih dari research itu dan kenapa saya mau melanjutkan karena saya ingin misalnya mengembangkan research tersebut agar bisa diaplikasikan ke depannya seperti itu jadi lebih ngalir aja gitu kalau ESI kan kadang-kadang karena dia berbentuk pertanyaan-pertanyaan kadang kita kurang ngalir gitu kalau saya sih pribadi sukanya motivation later oh iya ini Miss Zulfatun memang ini agak umum ya saya nanya supaya teman-teman juga dapat gambaran gitu ketika kita di di apa ya mengembangkan apply beasiswa apakah scholarship provider itu meminta kedua hal itu tipe chapter sama ESI itu berbarengan oke kalau di Erasmus tahu saya ya cuma satu Mas cuma satu aja iya jadi kalau ESI-ESI aja kalau itu kalau motivator motivator aja dan di Erasmus ini yang pernah saya daftar semuanya yang itu kita bisa nge-save file gitu jadi kita nggak harus langsung jadi kita misal hari ini kita buat akun ya kan besok kita cicil nih kita mau isi misal kayak isi CV dulu deh kayak gitu terus kita bisa save terus kita lanjut lagi kayak gitu jadi bisa di save jadi nggak harus langsung submit semua oh iya bisa dicicil ya dan waktunya lama gitu iya ada tiga bulan lumayan teman-teman jadi masih lama bulan dua bisa pasti saya yakin when there is a will there is a way iya terima kasih ini teman-teman sudah dapat gambarnya ya jangan malas-malas lagi nih tiga bulan dulu oke ini saya mau lanjut ke ke materi selanjutnya untuk Mr. Vito ya coba saya pilihkan scroll dulu ya oke ini Assalamualaikum Kak ini selamat malam nama saya safety saya mengambil S1 International Relations dan UK adalah salah satu negara terbaik untuk ketujuan diplomasi dikti apakah ada saran terbaik untuk mempersiapkan hal itu juga oke ini saya rasa Mr. Vito tadi sempat menyampaikan tentang program-program yang ada di UK ya jadi saya persilahkan ke Mr. Vito ya menjawab pertanyaan ini ya silahkan Mr. Vito ya wah Mr. Gani saya juga sebenarnya takut ini berbicara tentang UK karena tidak dalam tempat mata saya tapi tadi saya sempat menyinggung sedikit tentang beasiswa apa saja yang disiapkan oleh Kementerian Agama yang berkaitan dengan Integrated Master Doktor jadi teman-teman yang memang berencana untuk daftar beasiswa UMD ini sampai saat ini pemerintah melalui Kementerian Agama itu baru mempunyai MOU dengan beberapa Universitas di United Kingdom saya belum tahu persisnya sekarang sudah berapa yang sudah MOU tapi teman-teman nanti kalau memang memang ada rencana untuk daftar UK saya sarankan juga terlebih dahulu untuk Googling saja di S2 di Mora Scholarship untuk bisa dapatkan informasi seputar ini kata kuncinya beasiswa IMD Integrated Master Doktor Kementerian Agama RI jadi nanti teman-teman bisa akan dapatkan update lebih lanjut di sana karena saya takut juga nanti ketika teman-teman nanti saya akan cek ulang nanti kalau memang itu saya akan kirimkan di group chat gitu Mr. Dito oke ya terima kasih Mr. Dito ya saya harap teman-teman nanti yang linknya saya kasih bisa langsung browsing sendiri di internet ya dan kita nanti bisa follow up lagi informasinya dan Mr. Dito juga sempat kasih Instagram ya Mr. Dito tadi ya bisa di Instagram lain ini ya ya nggak apa-apa jangan lupa di follow ya teman-teman oke saya mau lanjut satu lagi bisa masih bisa ya oke ya kita masih bisa lanjut ini teman-teman saya mau mau bertanya lagi nih ke Miss Zulfatun ada dari Miss Ratna Dewi Tangerang Kak isi tanya kan ada beberapa negara tidak menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari mereka kalau seperti itu berarti kita harus mempelajari bahasa negara terkait apakah kita ikut bahasa negara tersebut dalam beasiswa oke ini menarik sekali pertanyaannya ya karena memang ya saya tinggal di Perancis nih dimana Perancis itu kalau kalian nonton Netflix Emily in Paris ya kan itu tuh mostly orang Perancis mereka tidak tidak ngomong pakai bahasa Inggris gitu jadi mereka lebih prefer ngomong pakai bahasa Perancis dan kalau kita mau belanja di supermarket itu semua brand-brandnya termasuk semua ingredient-ingredientnya itu semua dalam bahasa Perancis nama jalan ataupun website-website semua dalam bahasa Perancis jadi kalau di alhamdulillah ya di kampus saya menyiapkan bahasa Perancis gratis dan nanti ketika saya Spanyol juga saya akan mengambil kelas bahasa Spanyol at least untuk beginner seperti saya yang belum pernah belajar bahasa Perancis sama sekali bisa untuk beli gitu ya kan ataupun misalnya ketika orang bilang kayak ngomong mereka biasanya mereka tuh kalau ngomong sama kita mereka nggak pernah ngomong bahasa Inggris walaupun mereka tahu kita pasti foreigner kan maksudnya ya lihat aja terlalu Asia sekali muka saya sudah pasti orang Asia mereka pasti kayak langsung ngomong bahasa Perancis nah ketika kita nanya pakai bahasa Inggris itu mereka nggak bisa ngomong mostly ya apalagi kalau yang orang yang tua gitu kan mereka dan kita tuh harus bawa Google Translate kemana-mana ini termasuk hal yang cultural shock gitu kan karena kayak kita aja berjuang banget gitu belajar bahasa Inggris ya kan kita dapat nilai yang cukup aja tuh lumayan makan waktu ya apalagi harus belajar bahasa baru tapi seru banget temen-temen jadi kayak karena kita lucu sendiri gitu kayak oke berarti memang kita harus menyesuaikan diri kita disini kita harus berjuang belajar ya setidaknya kalau misalnya disini tuh kayak apa ya budayanya itu kita nyapain itu dengan kata-kata kalau misalnya kayak dari pagi sampai siang kayak bonjour gitu kan atau nggak kalau udah malam temen-temen dan mereka semua disini sangat ramah jadi jangan takut gitu belajar bahasa Perancis seru cuman memang agak-agak susah pronunciationnya ya oke ya itu berapa lama kalau kami semua mendapat pen-training bahasa di Perancis dan nanti di Spanyol itu sebenarnya ini tuh kayak bukan kalau kalau misalnya biasiswa lain itu kan wajib ya mas kayak itu masuk ke dalam kurikulum nah kalau kami tuh nggak jadi kayak kita memang mempelajari kalau untuk yang di Perancis tuh kami request memang karena kami belajar dan koordinator kami yang di Perancis menyetujui akhirnya maksudnya manggil lah guru Lais gitu ini sekitar kurang lebih dua bulan setidaknya bisa lah ya kan ngomong untuk beli-beli makan ya kan perkenalan diri gitu ya kan gitu itu apakah sampai mencapai level B2 atau gimana oh tidak ya tidak tidak kalau B2 tuh kalau B2 tuh tarapnya udah ngomongnya casis-cis banget gitu kita bisa level A1 A2 aja udah Alhamdulillah gitu jadi itu hanya sebagai bahasa ide channel saja ya 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 kalau yang di sini tuh karena cuma sebentar apalagi kan pindah-pindah ya mas kayak pindah ke Spanyol harus belajar bahasa Spanyol lagi gitu jadi ini hanya untuk daily conversation aja lah gitu oke dan apakah di B2S Soal sendiri tersebut misalnya kita ke negara langsung tujuan gitu ya mungkin tidak di era semuanya ada yang lain memang meminta teman-teman itu yang mau ikut beasiswa harus belajar bahasa di lingkungan tersebut sebagai bahasa pengantar di sekolah di kamagus masuk itu bagaimana mas sebabkan kalau yang model itu gitu apa mesti yang bukan sekalian eras iya itu gimana tau saya itu biasanya kalau yang dia tidak pakai bahasa Inggris ya yang mewajibkan kakek bahasa Korea misalnya kayak di Korea itu KGSP itu nanti biasanya ada kelas bahasa dalam setahun sebelum kita masuk dua tahun kuliah jadi kita total kuliah tiga tahun untuk Korea KGSP terus kalau nggak salah Rusia itu juga nggak wajib kita punya IELTS punya Tufel karena nanti kita tetap belajar bahasa Rusia gitu tapi kalau untuk yang erasnus ke kelas kita tenang aja internasional jadi bahasa yang dipakai tetap bahasa Inggris cuma kalau untuk ngomong-ngomong sama lokal students ataupun lokal societies ya sikit-sikit lah belajar pakai 2 linggu 2 linggu ya iya 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 sangat membantu sekali 2 linggu itu ya bener untuk untuk di era erasmu sendiri apakah 2 linggu itu pernah dijadikan sebagai tes alternatif mis enggak mas enggak mas itu cuma untuk belajar sendiri aja kayak gitu karena suka kan belajar bahasa baru iya soalnya selama pandemi 2 linggu itu pernah dijadikan sebagai alat eses bahasa Inggris di 2000 kamar khusus di seluruh dunia begitu makanya saya ini memastikan saja makasih di seluruh dunia untuk sharing ini saya mau lanjut ke Mr. Vito ini tentang culture shock saya rasa Mr. Vito tahu banyak ya tentang budaya-budaya dan perbedaannya dengan kita orang di Indonesia begitu dan sempat juga menyebut masalah kalau mau nyawa orang baiknya pakai nanya cuaca gitu ya iya itu Mr. Vito itu saya ini pertanyaannya saya baca dari jangan sampai tidak saya baca namanya sebentar sebentar oke ini dari Septyanto ke Makassar gitu itu pertanyaan dari beliau ya untuk Mr. Vito ya terima kasih Mr. Gani saya sedikit merespon memang tentang culture shock ya kalau di belajar di Belanda itu saya sangat ingat ketika mengikuti program dari Inuvikneso berkait dengan free departure briefing briefing persiapan keberangkatan ke Belanda itu ada materi seputar culture shock jadi memang selama belajar di luar negeri kita akan mengalami beberapa fase yang pertama itu adalah fase masa-masa honeymoon ya ketika kita datang ke luar negeri itu serbaannya itu kayak honeymoon aja apa-apa pengen foto apa-apa pengen dapatkan apa namanya pengen konfirmasi-konfirmasi informasi ke orang tua ataupun kepada teman oh saya lagi foto disini loh saya lagi jalan-jalan kesini loh saya lagi ada disini loh nah nanti beberapa bulan kemudian kita akan juga mengalami masa-masa dimana kita sudah mulai jenuh dengan aktivitas jenuh itu dalam artian ya karena mulai merasa oke kita butuh waktu untuk bisa lebih fokus belajar kita juga sudah mulai kangen kampung halaman kita juga mulai kangen bakso kita juga sudah mulai kangen sate padang nasi goreng dan lain sebagainya ini bukan berarti di Belanda ataupun negara Eropa nggak ada yang seperti itu ya karena banyak sekali hanya sekedar makanan atau lain sebagainya itu gampang tapi ya namanya rindu halaman itu adalah hal yang wajar ya tapi ketika kita menghadapi suasana seperti ini nanti juga kita harus bagaimana nah inilah pentingnya kita belajar bersosialisasi di luar negeri itu teman-teman jangan takut ada banyak sekali organisasi-organisasi yang memang basisnya itu adalah student ada juga yang komunitas ataupun suatu keluarga negaraan tertentu makanya tadi saya sebutkan selama di Belanda saya juga aktif di komunitas bernama Persatuan Pemuda Muslim Se-Eropa yang berkata apa namanya yang kantornya ada di Denha pusatnya ada di Denha dan Denha Kroterdam dan salah satu cabangnya ada di Amsterdam dan selain itu saya juga aktif bersama PPI Amsterdam nah ini untuk apa yang namanya kita lagi jauh kita butuh keluarga butuh teman untuk sekedar jalan-jalan untuk sekedar sharing mendengarkan cerita dan lain sebagainya kalau ditanya culture shock pasti teman-teman siapapun yang belajar ke luar negeri pasti akan mengalami namanya culture shock apalagi juga berkaitan dengan language barrier tadi sudah disebutkan Kak Zulfaton memang ada kendala-kendala sedikit kita juga akan belajar untuk bahasa Inggris perlu tapi juga mungkin apakah perlu kita belajar bahasa Perancis bahasa Belanda Jerman dan sebagainya itu sesuai kebutuhan kalau dulu Mister saya belajar bahasa Belanda tiga bulan untuk apa salah satu manfaatnya yaitu juga saya terbantu ketika saya mengambil kerja part-time jadi ketika saya kerja part-time tambahan itu diselah-selah selesai selesai studi saya bisa sedikit banyaknya mengasah kemampuan bahasa Belanda kata-kata dan sebagainya kalau terkait tentang konflik sosial yang pendatang sama pribimu sendiri itu apakah ada mister konflik sosial gimana maksudnya misalnya kapan datang begitu mungkin kurang tahu tentang budaya makan minum apakah itu ditubur atau bagaimana begitu kalau satu hal yang juga ingin saya pastikan teman-teman ketika datang ke Belanda misalkan yang memang menjadi konsen saya disini tidak perlu takut siapapun orang Belanda yang memang mereka asli tinggal lama di Belanda akan mengerti dan akan memahami kalau kita salah menyebutkan sesuatu atau melakukan sesuatu selama berbeda budayanya tidak hal-hal yang prinsipi begitu ya jadi kalau prinsipnya orang-orang Belanda itu akan cuek bebek bodoh amatan selama kita tidak mengganggu mereka ya ibaratnya lo lo gue gue lo jangan ganggu gue kalau lo gak pengen diganggu bahasanya begitu tapi kalau sekiranya kita mengganggu mereka mereka juga akan gak nyaman terhadap kita ya ibaratnya gampangnya begini ini sunatullah ini berlaku dimanapun perlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan begitu saja kalau engkau pengen nyaman ya sudah buat mereka nyaman jangan ganggu mereka jangan samakan budaya kita dengan budaya mereka ya karena setiap dari kita punya beberapa sendisi tertentu tetapi kalau hukum kebaikan dimanapun sama yang mencuri ya salah menyakiti hati ya salah yang pasti tetap dijaga saja selanjutnya oke ini saya ucapkan terima kasih kepada Mr. Dito dan juga Mr. Patun ya sudah berbagi informasi berbagi pengalaman kepada kita yang ada disini jadi saya saya memohonkan ke semua dari kita ya teman-temannya karena disini nanti ada panitia yang bakal mendokumentasikan kegiatan kita maka dari itu saya harapkan teman-teman semuanya untuk membuka kameranya semuanya ya tanpa terkecuali karena disini nanti kita bakal buat dokumentasi oke semuanya sambil menunggu semuanya buka saya mau menyampaikan beberapa hal yang sudah kita dapatkan malam ini terkait tentang Erasmus teman-teman jangan jangan terlalu berpikir ribet karena simple sekali pelaksana proses untuk mendaftar sampai mempersiapkan berkas-berkas yang yang belum teman-teman punya begitu waktunya ada tiga bulan teman-temannya dan teman-teman punya bakal punya kesempatan untuk kuliah dan kuliah dari kita satu negara ke negara lain kemudian juga ke Belanda teman-teman jangan jangan ragu-ragu karena untuk kesanapun sekarang banyak sekali beasiswa yang bisa kita ambil dari apa yang sudah disampaikan Mr. Tito tadi ada link yang sudah diberikan teman-teman nanti tinggal kunjungi link yang sudah diberikan tadi ya saya lupa menuliskannya teman-teman saya rasa semuanya ingat link yang sudah di-mention sama Mr. Tito oke semuanya sudah pada buka nah untuk selanjutnya saya ingin sekali menyampaikan terima kasih kepada Global English dan kelas bahasa sebagai sponsor utama di acara GIF tahun 2020 dan juga media partner pada hari ini yaitu Lingkar Beasiswa dan Madiunpedia oke begitulah untuk sesi kita malam ini bagaimana Pan India sudah didokumentasikan ya mungkin oke kalau teman-teman 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 bisa menghidupkan kameranya semua turn on dan saya akan menghidupkan mundur ya dari 3, 2, 1 itu untuk mengambil posisi terbaiknya teman-teman ya saya akan menghidupkan mungkin 3 2 1 ya mungkin sekali lagi 3 2 1 ya senyum nyaman semua ya 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 yuk saya tutup dulu saya tutupkan terima kasih kepada semuanya demikian untuk pertemuan kita malam ini bila itofiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam orham utensli wabarakatuh walaikumsalam asamm missiles wabarakatuh walaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wisch visa mission Wisch visa selamat menikmati selamat menikmati